Apa kabar Unpak? Gokil semangat banget, Unpak rame sekali ya, gokil. Nih kalian pasti kalau bubaran kampus kayak bubaran pabrik ya. Ya gue dulu kerja di pabrik, pabrik baju sebagai penjahit teman-teman. Tapi gue gak betah karena bos gue galak banget. Dia kalau marahin satu orang aja nih, yang deg-degan satu pabrik. Sampai dianya sendiri ikut deg-degan loh. Dia tuh suka banget nyari-nyari kesalahan karyawannya buat dipecat loh. Makanya gue kalau kerja, pas lagi ada dia, serius banget pura-pura nunduk. Gak berani nengok-nengok, jahit nunduk terus. Pernah gue lagi serius banget nunduk kerja nih, jahit nunduk. Tiba-tiba dia nyamperin, kamu masih mau kerja? Gak berani nengok tuh gue, masih pak masih. Yang lain udah pada pulang. Kita ke konci nih. Tapi Alhamdulillah semenjak gue masuk TV jadi finalis uci, gue berhenti kerja di pabrik. Gue pamitan sama bos gue bilang mau ngelamar jadi artis. Tapi gagal ya. Gue mau balik lagi ke pabrik, malu. Ya bos gue taunya gue udah jadi artis, kalau gue kesana dikira mau syuting FTV. Kan judulnya pas banget tuh. Cintaku bertemu di sif tiga. Cintaku kepentok mesin jahit. Azab mandor kikir. Ya tapi semenjak gue masuk TV, gaya hidup gue jadi berubah. Gue dulu kalau beli baju paling ke pasar malam. Sekarang ke mal, yang cuci gudang. Abis baju-baju di mal kan mahal banget ya. Gue bawa duit tiga ratus aja cuma dapet baju satu. Kalau di pasar malam bisa dapet dua. Dua lusin. Udah gitu gue males banget. Kadang kalau belanja ke mal, biasanya cewek-cewek tuh pasti tau. Dia kalau kita kalau lagi milih-milih baju, suka diikutin mulu sama karyawannya. Kan gue jadi gak enak kalau liat-liat doang ya. Gue pernah tuh lagi ke mal, mau liat-liat baju. Gue baru masuk ke store-nya doang, baru masuk nih. Baru mau megang baju, udah disamperin. Mau cari apa kak? Ini saya cari teman saya, katanya kerja di sini. Makanya sekarang gue lebih suka belanja online. Di IG, Instagram kan banyak allshop-allshop ya. Ada atasan murah, kulot murah. Cewek suka tuh biasanya. Cuma yang nyebelinya, kalau di allshop-allshop di IG, suka ada aja allshop yang digembok akunnya. Takut banget maling masuk ya. Ya kan gue pengen beli, ngapain digembok. Kan kayak, lu kayak misalkan, kayak lu mau beli ke warung, ada, ada warungnya buka, tapi yang dagang gak ada ya kan. Jujur gue tuh gak ngerti fashion tadinya teman-teman. Ini aja gue pakai wardrobe ya. Kalau enggak mungkin gue manggung pakai baju partai. Cuma gue pernah punya pacar, dia tuh melek banget sama fashion. Jadi, dia sering banget ngomentari pakaian yang gue pakai. Gue pernah mau jalan sama dia nih, jalan, dinner berdua sama dia. Gue dari rumah tuh udah milih-milih, baju lama banget, sampai lemari gue bongkar. Gue panggil tukang buat masang lagi. Baju di lemari udah gue cobain satu-satu, nyari yang cocok. Ada baju lebaran, baju kondangan, baju ulang tahun. Gue cobain semua. Tapi begitu gue ketemu sama dia, kalimat pertama yang dia ucapin apa? Kamu kayaknya gak pantas deh pakai baju itu. Ya Allah, kesel banget gue. Kamu tuh gak tahu perasaan aku, gak bisa menghargai banget sih, aku udah capek-capek nyari baju, cuma buat jalan sama kamu. Oh yaudah, jadi kamu mau ganti baju, apa aku yang ganti pacar? Yaudah besokannya pas jalan lagi, gue bawa lemari aja tuh. Pilih sendiri. Gue Nuri, terima kasih. Sub indo by broth3rmax